Karena dia kalau berjenggot, ubahnya ketahuan. Para janda langsung mundur. Satu sama Bang Dik. Apa makna mimpi ketemu seorang guru? Ini tidak hanya kasusnya pada saya, misalnya dihantarkan guru mursyid kepada mursyid yang lain. Itu bukan berarti kita meninggalkan mursyid yang lama, tapi itu maknanya kamu jangan hanya ngaji kepada aku, tapi juga ngaji kepada mursyid yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Bang Fajar dan ayah anda ya, kami punya adab, adab kami adalah kalau ada seorang murid sudah punya mursyid, cukup bersama mursyidnya. Cukup talqin dengan mursyid yang sudah ada, dimanapun tempatnya. Tugas kami, babul ilm, bab keilmuannya. Apa yang ditalkinkan guru itu, nanti metodologinya, keilmuannya, nanti insya Allah kami jelaskan, dalil-dalilnya. Ada orang bid'ahit nanti cara jawabnya, gitu. Paling begitu ya. Jadi bagi-bagi tugas. Sehingga, para mursyid gak usah khawatir, walaupun ada banyak orang ngaji sama kita, tapi, saya tidak langsung terima talqin. Apalagi bayat. Sampai sekarang, bayat itu paling sulit kita terima. Yang masih saya terima, ngaji, talqin pun ada proses-proses. Tapi yang paling pasti kami terima, ngaji. Mau siapapun orangnya. Mau sudah mahasiat, seribu mahasiat itu urusan dia. Yang penting mau ngaji aja. Gak mesti juga pakai kopi ya. Kepaya Bang Fajar ini kan gak pakai kopi ya. Gak mesti juga berjenggot kayak saya. Kan Bang Dik gak ada jenggotnya. Karena dia kalau berjenggot, ubahannya ketahuan. Para janda langsung mundur. Satu sama Bang Dik. Apa makna mimpi ketemu seorang guru? Nah, ini tidak hanya kasusnya pada saya. Misalnya dihantarkan guru mursyid kepada mursyid yang lain. Itu bukan berarti kita meninggalkan mursyid yang lama, tapi itu maknanya, kamu jangan hanya ngaji kepada aku, tapi juga ngaji kepada mursyid yang lain. Dan saya sering sampaikan teman-teman, guru boleh banyak, mu'alim boleh banyak, mursyid cukup satu. Kecuali sudah selesai satu mursyid, pindah mursyid berikut. Nah, itu metode saya. Jadi selesai satu mursyid, saya minta izin, pindah ke mursyid yang lain, minta izin, begitu terus. Minta izin ke yang pertama selalu. Ke yang pertama, saya kasih tahu, saya mohon izin, pindah-pindah-pindah, begitu. Sampai kemudian, kita mengenal macam-macam toriqoh di alam semesta ini. Jadi, itu insya Allah maknanya, selalu ngaji aja di sini, Bang Fajar. Jauhan saya kali. Jauhan kita. Dan satu hal yang, yang bikin saya senang teman-teman, ngaji hikam itu, saya gak ada capeknya. Aslinya ini badan capek, karena belum istirahat, baru turun, langsung jalan lagi. Tapi kalau sudah baca hikam, itu kayak, kalau bu kita kayak kena cas. Itu kuat lagi. Alhamdulillah, ya Rabbin. Gak tahu Bang Dik. Bang Dik ngantuk, Bang Dik. Oh, enggak lah. Dikasih kopi ya. Oh, enggak dikasih kopi ya. Terakhir tentang penjelasan ini, beliau menjelaskan tentang, kalau tadi, Arifin. Selain Arifin, dia cuma bagi satu kelompok aja. Arifin yang kedua, Jahilin. Orang yang tidak bermakrifat. Bahasa kasarnya, Jahil. Orang yang tidak bermakrifat ini, kalau mereka berbuat, maka mereka menganggap perbuatannya. Kalau baik, perbuatannya yang baik. Mereka menganggap perbuatan itu adalah ciptaan mereka sendiri. Disinilah munculnya, orang ingin dihargai jasanya. Di Torikoh masih terjadi. Itulah yang membuat kenapa di banyak masjid, pengurus-pengurus selama sering ngomong, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Benar enggak? Kenapa? Karena dia melihat, dia bisa mengurus masjid, itu perbuatannya. Bukan anugerah Allah SWT. Kalau orang-orang ahli ma'rifat, jika dia taat dianggap anugerah, jika dia terjebak ma'asiat, dianggap ujian. Sedangkan ini, kelompok ini, yang jahilun ini, jika dia taat, dia anggap Allah wajib memberi saya apresiasi, makhluk wajib hargai saya. Jika mereka ma'asiat, disitu mereka putus asa. rasa harapnya hilang. Jadi, pedenya hilang. Apakah kita orang yang seperti, masa lalu Bang Fauzi tadi, kalau enggak bacakan Zul Aras, enggak baca Rati Bulhadad, itu gelisah. Kalau ngajar ceramah, enggak pede. Berarti kita selain ini berkeyakinan, pemahaman ini adalah, olahan jiwa, karena hebat berzikir, lalu mampu menggetarkan hati orang. Padahal, yang menggetarkan hati pendengar itu siapa? Allah SWT. Ini ujian mu'alim. Misalnya, seorang guru ini, bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Kan ada kiai, bisa bikin orang ketawa, benar enggak? Tapi enggak bisa bikin orang nangis. Ada kiai, bisa bikin orang nangis. Enggak bisa bikin orang ketawa. Ini enggak tahu, yang mana ini. Karena bukan kiai soalnya. Yang kiai dia, ada banyak bini soalnya. Selama masih ada rasa, sayalah yang beramal, maka selama itu juga, akan ada potensi ria. Ini hati-hati. Kalau saya ngaji, saya ngaji ini, lalu merasa, saya berilmu, saya orang hijrah, saya orang toriqoh, saya orang naqsyabandi, saya orang khadiri, saya orang sufi, ada kalimat begitu di hati, maka masih ada potensi, kiburun, sombong. dulu, dulu waktu kami awal, di talqin guru, apa kata guru? Kamu jangan nilai dirimu, orang yang suluk, orang torikot, orang sufi, apalagi wali. sebut dirimu adalah binatang buas yang liar, yang sedang dididik oleh guru. itu dulu guru kita yang mengajarkan. Jadi teman-teman, walaupun ngaji hikab malam ini, tidak juga mesti, malam ini pasti tahajud, belum tentu juga. Kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat tahajud juga. Usahakan malam ini tahajud, tapi kalau tidak mampu tahajud, sebelum tidur, witir, walaupun satu rokaan. Tidak sanggup berdiri duduk. Saya dua malam, ini teman-teman tidak percaya, hari ini ajaib saya bisa jalan. Dua malam ini kemarin, saya tidak bisa jalan. Lalu sholat witirnya duduk. Dua hari sholat duduk. Tiba-tiba kaki ke seleo. Dan nikmat sekali, ketika bisa sholat berdiri itu nikmat sekali. Ketika saya jalan, bangun tidur, kita jalan, kok saya bisa jalan lagi? Nikmatnya bukan main. Padahal kaki sudah disiram-siram air panas, tidak sembuh-sembuh. Ketika tidur, Allah memperkerjakan mesinnya sendiri dalam badan kita, dan kaki kita bisa balik. Sudah bisa jalan cepat tadi di bandara. Enak juga nih kaki. Walaupun masih ada sedikit sakitnya. Inilah yang disebut di kitab hikam, orang yang tidak sadar nikmat berjalan, Allah ambil nikmat jalannya walaupun sehari. Dua hari sebelumnya, ini suara sulit sekali keluar, kalau ngomong sakit. Tahu-tahu karena datang ke kampung Jawa Timur sana, istri saya di sana, makan ikan, terus jadi vitaminnya beres, bang Bik. Sembuh. Sembuh. Karena vitaminnya cukup. Vitamin hewannya cukup. Dan rasanya nyaman sekali. Bicara malam ini, saya nikmat sekali. padahal suara ini masih tadinya. Dan ternyata yang menyembuhkan selalu Allah. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku malam ini, yang tersentuh, yang tersentuh, ngaji hikam, atau semua kajian-kajian yang ada di sosial media, sentuhan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kebetulan kami disertakan menjadi mediatornya. Kami bersyukur telah menjadikan kami, Allah menjadikan kami sebagai perantara dan mediator. Semoga Allah SWT ridha kepada kita semua. Tutup doa. A'udzubillahirrahmanirrahim. Allahummairrahmanirrahim. Ya'karim. Ya'azim. Salli'ala'abdika. Warasulika. Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mulia. Yang maha pemurah. Yang maha baik. Yang maha menyayangi. Limpahkanlah kasih sayang engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ya Allah alirkanlah. Limpah ruahkan jua. Kasih sayang yang engkau masukkan ke dalam kolbu baginda Rasulullah SAW. Mengalir ke dalam kolbu kami yang hina. Sehingga kolbu kami yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya bernoda menjadi bersih dan bercahaya. Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Ya Allah. Sampaikan salam kami. Sayang kami. Cinta kami. Kepada nur engkau Nur Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal kulu. Wahai yang membolak balik hati kami. Ya Allah. Sebelum kajian ini mungkin hati kami masih bernoda. Masih keras. Masih ada syirik yang tersembunyi. Masih ada sifat-sifat yang tidak engkau ridhoi. Masih ada keemosi-emosi yang tidak pada tempatnya. Masih ada ketidaksabaran. Masih ada kemarahan. Apalagi marah kepada orang terdekat kami. Ya Allah ya muqallibal kulub. Ya musarrifal kulub. Jika kami beranjak dari tempat ini. Mohon izinkan ya Allah hati kami berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih penyabar. Menjadi lebih ikhlas. Menjadi tidak pemarah. Menjadi tidak keras. Menjadi kampang tersentuh oleh ayat-ayat engkau. Oleh hadis-hadis kalam-kalam kekasih engkau. Kalam-kalam pawaris-pawaris Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah kami tidak tahu. Apakah sholat kami diterima. Tapi kami sangat tahu. Engkau maha memaklumi semua kekurangan kami. Maka ya Allah fa'afu anna. Maafkan jika sholat kami tidak sempurna. Maafkan jika bacaan Quran kami masih ada ria. Maafkan jika sedekah kami belumlah tulus kepada engkau. Maafkan jika pengorbanan-pengorbanan kami masih belumlah sempurna. Allahumma ya Allah imma inna s'aluka hubbaka wa hubba man yuhibuk. Waj'al lana al-amal alladhi yuballiguna ila hubbik. Ya Allah kami memohon cinta yang melimpah ruah daripada engkau. Dan ya Allah kami memohon ciptakan bagi kami. Istiqamahkan kami. Untuk beramal dengan sesuatu yang membuat engkau memberikan perhatian kepada kami. Dan bersamakan kami ya Allah dengan orang-orang yang istiqamah. Sehingga kami belajar istiqamah kepada mereka. Allahumma ya Allah. Jika kami hadir malam ini niat kami tidak benar. Mohon diluruskan. Jika kami berniat sudah baik tolong diistiqamahkan. Jika ada perasaan-perasaan ingin mencari aib orang di sekitar. Mohon alihkan ya Allah. Mencari kebaikan-kebaikan orang lain. Allahumma ya Allah. Jadikan kami orang yang sibuk dengan aib diri kami sendiri. Sehingga lupa dengan aib orang lain. Allahumma ya Allah. Lom ija'alna al-jama'ah al-marhumah. Ya Allah jadikan kami kelompok yang saling berkasih sayang. Yang menembar kasih sayang. Yang mewarisi rahmatan lil'alamin. Yang pernah engkau berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.